Berarti jalan-jalan puluh vaksin, ini dua pesan yang bisa, cuma karena orang-orang perusahaan dari pernegara harus hatir, ala negara sebetulnya juga di negara punya kewajiban, paling jembatan masyarakat. Sekarang kita bayangkan coba, rumah sakit semua berdua, bukan di bawah-dua. Jika yang mau juga menjelaskan akan, lalu pas rumah sakit, rumah sakit pas kita, tapi ini yang kita orang rumah sakit. Terima kasih. Ibu dokter, ancap Ibu dokter, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya Bu, terkait dengan pelaksanaan vaksin di Pendopo ini, bagaimana Bu pelaksanannya sendiri? Ya, Alhamdulillah kegiatan launching vaksinasi COVID-19 di Provinsi Banten yang diikuti oleh 14 peserta vaksin. Dari 14 yang sudah dilakukan vaksinasi atau tidak hasil dilakukan, ada sekitar 10 orang, tetapi untuk 4 orangnya untuk sementara di Bunda, menunggu kondisi kesehatannya memang benar-benar stabil atau membaik. Umumnya apa sih Bu yang membuat mereka tidak jadi divaksin? Oke, rata-rata yaitu hipertensi. Bu siapa itu? Dandrem, Kapolda, kemudian Wali Kota Serang, dan satu lagi perwakilan dari Wali Kota Kedidon. Untuk Wali Kota Tangerang tadi sempat divaksin juga? Ya, Wali Kota Tangerang awalnya belum bisa divaksin, ditunda, tetapi tadi saya sarankan untuk coba lagi, dan ternyata kondisinya, tensinya membaik, kita lakukan vaksin. Bu, untuk vaksinasi ini? Bu, untuk pelaksanannya, Bu, ada berapa tim medis yang dilibatkan? Kita melibatkan pertama Komda Kipi, Komda Kipi itu terdiri dari berbagai disiplin dokter spesialis yang ada, kita punya sekitar 17 Komda Kipi anggotanya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!